Walah-walah ini sengkuni satu lagi ini pengganti Amin Rais Pak Yusuf Kala nyinyir lagi soal tol karena petani tidak membutuhkan jalan tol gak bisa lewat jalan tol. Kepret, nebeng ke Nasdem apa nebeng ke Demokrat apa nebeng ke PKS nebeng kan lo lo punya induk partai enggak saya tanya betul semua yang mengangkat orang itu bagian dari koalisi ya kan kalau Pak Jokowi itu tiga periode nolak kadron bani-bani codot ini Karena alasan mahkamah konstitusi undang-undangnya tidak memperbolehkan Genjer petugas partai Anis genjer petugas apa? Petugas Ormas? Itulah genjer yang sebenar-benarnya itu ada sambungannya loh lo harus telaah omongan Anis Ada tukang beca yang menginginkan Anis jangan meninggalkan Jakarta Baik sahabat sekalian pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi empat buah video dimana ada salah satu konten kreator tanah air yang dengan beraninya Mengulik Yusuf Kala, Anis Baswedan, serta Prabowo Apa isi dari pernyataan beliau terkait tiga toko tersebut? Mari kita saksikan video selengkapnya Tani yang mungkin tidak bisa bayar jalan tol maka jalannya berlubang-lubang Walah-walah ini sengkuni satu lagi ini pengganti Amin Rais Pak Yusuf Kala nyinyir lagi soal tol Karena petani tidak membutuhkan jalan tol gak bisa lewat jalan tol Pak Yusuf Kala Petani bawa karet Petani-petani yang membawa hasilnya tomat, cabai, dan segala macam tembakau itu Mau diimpor, mau ditaruh di pusat kota Bagaimana kalau tidak pakai tol? Bapak itu jangan ngebohong, mau bohongin publik Nyinyir aja udah tua Bagaimana Indonesia yang terdahulu? Iya betul, yang terdahulu BBM salah satu minyak tanah hilang di zaman SBY Karena proyek Bapak Proyek LPG Jalanan-jalanan hancur di zaman SBY Karena ada iming-iming yang namanya pipa alam gas Gas alam ya Gas alam udah digali-gali Semua habis dipasang Jalanan hancur gak pernah dibetulin lagi Seluruh Hampir seluruh Dari cempaka emas sampai ke ujung brungs itu Pak Yusuf Kala Itu proyeknya Yusuf Kala di zaman SBY Itu betul kata Bapak Gak butuh jalan tol Karena jalanan Bapak rusak Kala itu Gak ada perbaikan lagi Pak Semua pinggiran-pinggiran jalanan Itu perumahan, jalan raya Itu semuanya berlobang Betul apa yang dikatakan Bapak Itu berlobang semua Betul Karena Bapak lah yang merusak itu Bapak mengiming-imingi masyarakat Indonesia ini Dengan hilangnya BBM minyak tanah Pak Yusuf Kala punya proyek yang namanya LPG dan pipa gas alam Bagaimana Pak? Di zaman SBY juga Petani gak butuh lampu Ya kan? Setiap hari mati lampu Giliran bayar 10 kali lipat Gardu-gardu bukannya antri bayar Pak Antri komplen Ya kan? Selalu lilim-lilim Bisnis lilim juga kan? Bukan begitu Pak Udah lah Pak Sengkuni Ya Udah tua Udah rasis Etnis Jadi provokator Ada apa? Di balik semua itu Angkat-angkat sejarah 98 Ya mengacam-ngacam negara ini Akan terjadi 98 Jangan-jangan Bapak ini dalangnya Kasus 98 ini ya Biang-biang yang namanya bandit kilang minyak migas ini Betul gak Pak? Coba cerahkan sama Indonesia Tidak menjadi bagian dari koalisi Tidak fair Ini kan prinsip yang sangat cerahkan Orang yang gak punya partai kok ngatur-ngatur Bagian dari koalisi Kamu partai apa Nis? Kamu punya partai apa? Nebeng ke Nasdom? Apa nebeng ke Demokrat? Apa nebeng ke PKS? Nebeng kan? Lu punya induk partai gak? Saya tanya Betul semua yang mengangkat orang itu Bagian dari koalisi Ya kan? Lah kalau koalisinya mendukung Ganjar Ya tetap Karena Ganjar punya induk partai Ya kan? Tinggal bagaimana koalisi tersebut Yang mendukungnya Lah lu gimana? Lu gak punya partai Nis? Malu-maluin dah Ngatur-ngatur pula Ya kan? Nah ada Pribahasa Nis Yang di Tentang tukang beca ya Tentang tukang beca Ada Orang miskin Tukang beca Menginginkan Nis Jangan tinggalkan Jakarta Ya kan? Tapi Hanya Ketua-ketua partailah Alamat yang saya tuju Ketua-ketua partailah Alamat yang saya tuju Artinya Ketua-ketua partailah Alamat yang Anis tuju Untuk menyampaikan aspirasi Orang Jakarta Maupun yang lainnya Yang lainnya ini yang bahaya Jakarta yang mana? Yang ingin lu menyampaikan aspirasi Eh liat dulu Jakarta Seperti apa? Amburadul Ya Orang kok Membangun jalan Bukan merusak jalan Jalan dirusak-rusakin Udah bagus Dirusak-rusakin Dilobang-lobangin Ada enggak? Calon pemimpin daerah Atau pemimpin daerah Yang merusak kayak Anis Kayu Dijual-jualin Ya kan? Semuanya dibisnisin Begitu kan Nis Sosok ngatur pula Sesuai dengan kata-kata Anis itu loh Ya Hanya ketua-ketua partailah Alamat yang saya tuju Anis ingin menuju ketua-ketua partai kan Berapa banyak ketua partai yang menginginkan Anis Selain PKS Amal Nasdem Ya Untuk menyampaikan aspirasi Yang di Jakarta Ya kan? Aspirasi bohir-bohirnya kan? Aspirasi bohir-bohirnya dan lain-lainnya tadi kan? Yang banyak kan? Bukan aspirasi rakyat Indonesia kan? Ya kan Anis? Aspirasi bohir-bohirnya kan? Yang pengen disampaikan itu kan? Supaya Anis jadi presiden ya enggak? Betul Kalau Pak Jokowi itu Tiga periode Nolak Kadrun Bani-bani codot ini Karena alasan mahkamah konstitusi Undang-undangnya tidak memperbolehkan Tapi undang-undang Yang di mahkamah konstitusi itu Mengenai orang yang udah beberapa kali nyalon Itu juga udah dilarangkan Udah tidak diperbolehkan Apalagi mau keempat kali Prabowo Giliran Prabowo Udah mau keempat kali Udah tiga kali keok Masih didukung Padahal ada loh Undang-undangnya Di mahkamah konstitusi itu Kalau orang udah nyapres tiga kali Ya Satu kali wakil Dua kali Nyapres itu udah dilarang Ada mah di undang-undang Mahkamah konstitusi Giliran Pak Jokowi Tiga periode pada nolak Giliran Prabowo udah tiga kali keok Masih didorong Alasan mahkamah konstitusi Mahkamah konstitusi kan udah menolak Kan Kalau Prabowo itu sebenarnya tidak bisa lagi Ya maju Karena udah tiga kali keok Dua kali capres Satu kali wakil Dengan Megawati Harusnya gak bisa Tapi dia pede aja ya Bagaimana bro Tuntutan kalian Giliran Pak Jokowi Tiga periode kalian menolak Giliran Prabowo Mau keempat kalinya Nyalon Masih didukung Undang-undang mahkamah konstitusi Tentang pencapresan itu Kenapa gak tidak dikeluarkan Iya kan Melanggar aturan Kenapa tidak dikeluarkan itu Hayo Atau ditunjukkan dong ke publik Jangan diumpetin yang begitu-gitu mah Jangan hanya Jokowi aja Dibilang melanggar mahkamah konstitusi Itu Prabowo juga udah melanggar Mahkamah konstitusi bro Ya udah tiga kali keok Masalahnya dia Udah dilarang Udah berapa kali nyalon Kecuali dia jadi RT gitu loh Boleh Boleh-boleh aja sama 10 kali Ya Ingat itu bro Oke Komen di dalam konten Masalah Anis Ucapkan ada Tukang beca Yang menginginkan Anis Jangan meninggalkan Jakarta Dia tidak sebut Jadi presiden Ya kan Itu ada sambungannya loh ya Lalu dia komen Genjer petugas partai Anis Genjer petugas apa Tugas ormas Itulah Genjer Yang sebenar-benarnya Itu ada sambungannya loh Lo harus Telaah Omongan Anis Ada tukang beca Yang menginginkan Anis Jangan meninggalkan Jakarta Ya kan Lalu Saya Tidak bisa Dicalonkan Dan Tidak bisa Mencalonkan Karena dia tahu Dia tidak punya Partai sendiri Ya Satu Kedua Alamat yang saya tuju Adalah ketua-ketua partailah Untuk mencapai Aspirasi Baik itu di Jakarta Maupun lainnya Itu ada sambungannya Ya Anda harus tahu Harus cermat Ketua partailah Alamat yang saya tuju Untuk mencapai Cita-cita Aspirasi Baik itu Jakarta Maupun lainnya Yang lainnya Ini siapa saja Ya Ada yang namanya Orang-orang Yang pro PA212 Yang bercita-cita Merubah Segala macam Yang ada di Indonesia Yang di belakang itu Yang lainnya Ini banyak loh ya Ada juga Club Buston CIA Karena Anis Juga sekolahnya Kan dari Club Buston CIA Amerika Ada Mamarika Mamarika Ada Mafia-Mafia Katak-katak Tambang Ya Banyak Yang lainnya Ini Lo harus tahu Kepanjangannya Ya Masih ada Sambungannya loh Pembicaraan Anis Itu Pada saat Dia membicarakan Tukang becak Menginginkan Anis Tidak meninggalkan Jakarta Salah satu Di akhir Penutupnya Ketua-ketua Partailah Alaman Yang saya tuju Untuk menyampaikan Aspirasi Baik di Jakarta Maupun yang lainnya Lainnya tadi Bahaya kan Banyak ya Yang lainnya Ada PA212 Ada GNPF Ya kan Ada kelompok-kelompok Teroris Ya kan Itu Salah satunya Kalau Anda Mau tahu Berarti Anis Membutuhkan Orang-orang Partai Tanpa Partai Tidak bisa Jadi Pemimpin Mana ada Sejarah Negara Republik Indonesia Atau negara Yang lainnya Didukung oleh Ormas-ormas Ilegal Gak ada Anda harus Belajar itu Oke Coki Selamat Mendengar Baik Baik sahabat sekalian Itulah beberapa Buah video Yang coba saya reaksi Pada kesempatan kali ini Dan Sampai dengan saat ini Saya masih penasaran Dengan Salah satu pemilik Akun Yang videonya Saya reaksi Pada kesempatan ini Ada empat buah video Dan masing-masing Ditujukan untuk Yusuf Kalah Anis Baswedan Serta Prabowo Dan mungkin Suatu video itu Beliau mengangkat tentang Ganjar Pranowo Kalau dilihat Dan diteliti Sepertinya beliau Adalah salah satu Pendukung dari Ganjar Pranowo Tetapi terlepas dari Beliau adalah Salah satu pendukung Dari Ganjar Pranowo Tetapi barangkali Pernyataan yang Ia lontarkan Tadi Dalam video yang kita Tonton tadi Yaitu yang pertama Terkait dengan Yusuf Kalah Yang pada kesempatan Acara ulang tahun PKS Ia pernah menyampaikan Bahwa Sesungguhnya Masyarakat miskin Itu tidak membutuhkan Jalan Tol Petani tidak butuh Jalan Tol Dan itu dipatahkan Oleh pernyataan Ibu tadi Bahwa sesungguh Jalan Tol itu Petani juga butuh Karena hasil Yang mereka kerjakan Dari kebun Dari perkebunan mereka Baik itu Sawit Karet Tembakau Dan lain sebagainya Tentunya akan dibawa Ke kota Untuk diekspor Nah Kalau dengan demikian Ke kota Berarti Jalan Tol Tentu dibutuhkan Oleh para petani Sehingga pernyataan Yusuf Kalah tadi Memang dipatahkan Oleh ibu ini Kemudian yang berikut Ia juga menyindir Anies Baswedan Yang menyatakan Bahwa ada Tukang becak Yang Menginginkan Anies Baswedan Jangan tinggalkan Jakarta Dan Menurut pernyataan Anies Baswedan Bahwa itu akan ditujukan Kepada Para ketua-ketua partai Dan itu Disindir oleh ibu tadi Bahwa memang Anies Baswedan Haruslah seperti itu Karena sesungguhnya Anies Baswedan Tidak memiliki partai Beda dengan Prabowo Ataupun Ganjar Kalau Prabowo Adalah orang partai Sendiri dari Nasdem Dan juga Ganjar itu Adalah salah satu kader Dari PDIP Tetapi kalau Anies Itu siapa Anies tidak ada Apa-apanya Karena memang secara Politik Beliau Ya person Bukan Bukan salah satu kader Dari salah satu partai Yang ada di Indonesia ini Kalaupun Nasdem PKS maupun Demokrat Hanya mengusungnya Tetapi beliau bukan Merupakan orang partai Lalu yang berikut juga Dalam video tadi Kita Menyaksikan bagaimana Yang mengungkit Ketika Jokowi Mau diajukan Untuk bisa Tiga periode Ya ada yang protes Dan lain sebagainya Tetapi Ya pernah menyampaikan Dalam video tadi Bahwa kalau Jokowi Baru digadang-gadang Untuk diajukan Tiga periode Semua orang Menolak Atau protes Tetapi Ketika Ada salah satu capres Yang sudah berkali-kali Gagal Dan terus Untuk maju Dalam kontestasi Pilpres kali ini Semuanya pada diam Artinya Tidak ada persoalan Ketika Prabowo Mau mengajukan diri Untuk maju Dalam Pilpres nanti Beliau juga menyampaikan Bahwa Prabowo sudah dua kali Gagal Sebagai capres Dan satu kali gagal Sebagai jawab pres Harusnya juga Tidak boleh lagi ikut Dalam konsultasi Pilpres ini Saya sendiri kurang paham Apakah secara konstitusi Diperbolehkan atau tidak Tetapi Sepertinya ibu tadi Cukup Ya cukup Paham Terkait hal ini Sehingga Menyampaikan protesnya Dan juga Di video terakhir tadi Ya masih ada Terkait Anis Dan juga Sipala tetap Ujung-ujungnya Beliau memberikan dukungan penuh Kepada Ganjar Pranowo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!